Permisah Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan seorang warga negara Malaysia perinisial ZA diduga melakukan tindakan pidana merekrut tenaga kerja migran Indonesia secara ilegal. Direktur Reskrim Umum Polda Kepri, Kombes Pol Doni Alexander mengatakan kasus tersebut merupakan modus baru dengan cara tersangka turun langsung mencari calon pekerja untuk dipekerjakan di restoran miliknya. Selain tersangka ZA, polisi turut mengamankan empat orang tersangka lainnya serta meminta keterangan lima korban pekerja migran Indonesia non-prosedural atau ilegal. Dan akibat perbuatannya, para tersangka terjerat hukuman ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Kepulauan Riau berhasil mengamankan lima pelaku tindak pidana PMI non-prosedural di mana disini kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita tidak lanjuti dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari BP3MI dengan beberapa stakeholder terkait. Dan alhamdulillah dalam periode bulan Agustus sampai dengan Oktober kita sudah mengungkap ada empat laporan polisi khusus untuk Polda Kebri.